Iklim yang sangat panas di kota Makassar, saya kira ini fenomena global dan bukan cuma di Indonesia, di beberapa kawasan ASEAN juga mengalami seperti itu. Tapi terkhusus untuk di kota Makassar, kita tidak mau seperti kejadian di beberapa kota-kota besar sampai berimplikasi negatif terhadap kesehatan. Saat ini kondisi real time pengukuran udara kita pada saat pagi masih dalam kategori baik. Air Quality Monitoring System berada pada kisaran sekitar di bawah 50 lagi, hanya jam 9 pagi, 42. Tetapi pada siang hari ini kita was-was, itu biasanya kategori sedang. Tetapi baik-baik dan sedang itu masih bagus untuk pernafasan hewan dan manusia. Apa yang menyebabkan sehingga kondisi udara kita dari baik menjadi senang pada sore hari adalah partikel PM2,5. Partikel PM2,5 adalah semacam debu yang sangat kecil yang terbawa dengan kecepatan angin yang sangat tinggi. Jadi kecepatan angin kita itu di atas 1000 km per jam. Nah pada saat kondisi kering dan panas, debu-debu yang berterbangan itu, itu yang memberikan implikasi yang sangat kurang bagus terhadap kondisi udara kita. Yang kemudian adalah SO2. SO2 ini muncul dari pembakaran gas kendaraan bermotor. Maka diharapkan kita pada saat mengisi bahan bakar, kita menggunakan bahan bakar yang berkualitas untuk mengundari tingkat pencemaran dari hasil pembakaran karbon dioksida. Solusi yang dilakukan adalah meningkatkan ruang terbuka hijau. Dengan peningkatan ruang terbuka hijau akan menjadi sumber oksigen yang bagus dan kemudian menjadi udara menjadi sejuk dan dingin. Itu yang kita harapkan. Dan kemudian karena kita ini beraktifitas, sedapat mungkin menggunakan masker.